Ikan Dori Kemasan Plastik Oke teman-teman Galaxy Channel Jadi saat ini Atar lagi pergi ke tempat pusat pembelian apa ini ya Ikan Ini ada banyak kulkas pendingin Nah ini kita lagi belajar tentang satu ikan apa namanya Bentuknya memang agak jarang dilihat Mungkin ini dia tipe air laut dalam Kalau secara sisik Nah ini ya Dia mempunyai format sisik seperti halnya baronang batik Tapi ini tentunya bukan baronang Nah seperti apa Jenis spesiesnya kita juga kurang paham Tapi kalau melihat Dari bentuk senjatanya disirip Yang ada kayak tajamnya ini Ini artinya dia termasuk dalam keluarga Jenis ikan Sergent fish Atau ikan pisau bedah Dia menjadi ciri khas yang paling utama adalah Senjata yang ada di pangkal siripnya ini ya Oke kembali lagi di rumah Rekan channel Galaxy Dan sampai ketemu lagi di segmen-segmen Ya kita berita ringan ya Yang sifatnya rumah Jadi itu tadi setelah kita kembali dari tempat pembelian Ikan yang kita bilang tadi Ternyata saya baru tahu namanya adalah ikan perjakas Nanti nama Nama apa Spesies khususnya nama latinnya apa Nanti kita coba berburu ya Nah selain juga tadi mau meliput ikan disana Kami juga sebenarnya ada beli Ini ada telur ikan ya Nah ini bisa disaksikan Jadi ini biar sekalian kita mengenal Apa macam-macam biota kekayaan alam laut Indonesia Sekaligus kita mengenal telur yang ini Ini namanya adalah telur dari jenis ikan lemadang Atau lebih dikenal dengan nama kerennya mahimahi Ya kalau kalangan penyelam Atau Pemancing lebih kenal dengan namanya dolpin Yang kepalanya Untuk Terus badannya tipis manjang Itu namanya Cuman nanti kita cari lagi nama spesiesnya juga Nah ini telurnya Telurnya ini sedikit Memang agak besar-besar dia ukurannya Ini dijual khusus memang disana Ini ada lagi Nah jadi sekaligus Sebagai upaya untuk mengenal Apa namanya Edisi kenal biota Ini juga nanti kita akan tampilkan Bagaimana cara mengolahnya Jadi asik kan Kita sekaligus bisa tahu juga Bagaimana cara mengolah yang tergampang dari telur ini Sehingga bau amisnya hilang Oke seperti itu Kita ketemu lagi di ruang dapur kami yang sederhana Oke lanjut Oke kembali ke bagian dapur kami Jadi ini persiapannya ya Ikan-ikannya Nah untuk yang ini Yang ukuran besar Sekitar 7 On Jadi persiapan bumbunya adalah Ini ya Balik lagi Seperti kemarin Selalu sertakan ada lengkuas Atau lengkuas atau laos ya Ukurannya segini Jadi bisa ditakar sendiri ya Teman-teman ya Kemudian ada lagi Kunyit Kali ini kunyitnya agak banyak Karena dia akan mengubah Berwarna kuningnya Nanti juga termasuk juga Warna-warna rasanya Terus disini non ketumbar yang adanya Garam Satu Sendok Ukuran satu setengah sendok teh Dan sedikit Apa ini Asam Asam jawa kayaknya ya Seperti apa Cara menyambur bumbu Dan lain-lainnya Nanti kita Oke kembali lagi ke suasana Situasi dapur Jadi ini tadi Beli beberapa telur ikan Yang memang Berhubung tadi ini belinya Dalam kondisi di freezer Jadi kita cukup Kasih air-air sedikit aja ya Sampai dia menemak Kembali Dan sebagai catatan Ada satu ketika Ada satu kondisi ketika Anda beli Anda yang harus Cermati adalah Seperti ini Nah seperti ini Kalau menemui telur ikan Yang ada sedikit warna kuning Agak keijau-keijauan Ini sebenarnya Dia agak pahit Ini dia harus dibuang Karena ini dia Terkena Empeduh ikan Jadi ya Jadi sebaiknya disisikan Jangan dicampurkan Ini tidak akan enak Rasanya nanti Nah itu dipotong Kayak begini Buang bagian yang kena Ini Instruksi selanjutnya adalah Karena kalau disini Telur ini terbagi Dalam buah pilih Ini cukup dibelah dulu Nah ini Bagi dua Dan baru Kemudian dilakukan Oke jadi Dikinikan ya Dipotong-potong lagi Dia per segmen Kecil-kecil Begini Ya sebagai Bagian dari telur Memang Kalau secara harga Tentu ini Lebih murah Banting Cavio Tentang retor ikan Yang sangat terkenal Nah ini Ini kan Sebagai bagian Mungkin ya Ini Balik lagi pada Ajakan Pemerintah Ya Ayo kembali Makan ikan Serta telurnya Tentu saja Seperti ini Oke Lanjutkan Sambil nanti Selanjutnya Kita beralih pada bumbu Jadi Ini yang bisa dilihat ya Si kunyitnya Cukup dipotong-kotong Saja begini Posisi memanjang Sesuai Takaran-takaran tadi Ini juga Termasuk Lengkuasnya Atau silaos Jadi Agak beda Dengan cara Pengolahan bumbu Pada Menutupai kemarin Kalau itu Kita hancurkan Sama-sama dalam Apa namanya Dalam Mesin blender Ya Dikup blender Nah kalau ini Nggak cukup Dipecah-pecah Langsung Semua Dimasukkan Kemudian ke Dalam Ikan Asam Garam Masuk Semua Selanjutnya Dituang Air Takarannya Kira-kira Berapa Seperti ini Saudara-saudara Sekalian Dan Atur posisi Bumbu Luar di permukaan Biar meresap Meresapan terjadi Dengan maksimal Sudah dua kali airnya Sudah begitu saja Oke Selanjutnya Kita bawa ke Kompor Nah ini Setelah dipanaskan Perlu ditambah lagi air Satu gelas Atau Satu gelas setengah Ya Ukuran Yang Dua ratus Mililiter Nah ini Mengapa ditambah air Karena Pada saat pematangan Nanti Biasanya posisi telur Ikan ini Dia akan mengembang Itu akan lebih banyak Dari Makaran yang semula Seperti ini Antisipasi saja Biar rumah tengah Untuk merantah Lanjut ya Sambil kita perhatikan Berapa menitnya Kira-kira Berapa Masak ya Jadi ini Sudah masih Menit keempat Jadi Air sudah mulai Terlihat mendidih Dengan kondisi api Agak besar Untuk awal Nah ini Menjadi Jatetan Ini Kondisi telur-telurnya Sudah mulai mengembang Jadi ada Satu beda Kalau kita Memasak Memindang ikan Ikan itu akan Menyusut Nah kalau telur ikan Dia Malah Sebaliknya Dia malah Mengembang Seperti itu Mengapa tadi Ada alasan Dia ditambahin air Selanjutnya Ini bukan Bukan dilakukan Sendok ini Bukan untuk Melakukan pengadukan Tapi dia Hanya Mencari Beberapa posisi Telur-telur yang belum Mekar Sempurna Karena ini Bukan Bukan diaduk Karena ini kan Telur ini Sifatnya Dia perintilan Kecil-kecil Gitu Nanti Malah Rotol Untuk aslinya Malah Sangat disayangkan Jadi Biarkan Nanti Di goreng Dalam kondisi Potongan Potongan Yang besar Tadi Tetap Biarkan Seperti ini Aromanya Naik Kalau Sudah Kenapa Nasi Telur Ini Akan Mekro Sudara Sudara Alias Mekar Seperti Apa Penyakit Mata Ikan Itu Ini Dibiarkan Sudah Masuk Menit Keenam Jadi Kira-kira Proses Pemasakan Juga Tidak Terlalu Lama Sekitar Mungkin Enam Sampai Dikurang Di bawah Sepuluh Menit Setelah Itu Nanti Dibiarkan Lagi Ini Juga Apa Namanya Rasa-rasa Bumbu Sudah Bada Merasu Apinya Dikecilkan Sedikit Kalau Sudah Mulai Begini Selanjutnya Nanti Tinggal Digoing Oke Sudah Menit 10 Sudah Sudah Jadi Mungkin Dilebihkan Sedikit Ya Oke Kembali Lagi Kepada Menu Menurikan Jadi Seperti Anda Saksikan Ya Ini Kondisi Airnya Lagi Setelah Pendinginan Begini Airnya Akan Menyusut Ya Ini Seperti Tadi Ini Airnya Dalam Ketinggian Segini Ini Menyusut Nah Ini Sendiri Dalam Posisi Sudah Bisa Dimakan Ini Jadi Kalau Ada Yang Mau Mengkonsumsi Nah Ini Seperti Saya Makan Ini Nikmat Jadi Sensasi Rasanya Sendiri Seperti Menu Ikan Bumbu Kuning Karena Dia Pakai Kunyit Ya Rasanya Seperti Palu Marah Juga Tapi Ini Nanti Setelah Posisi Direbus Sambil Memanaskan Minyak Di wajan Selanjutnya Bumbu Bumbunya Yang Yang Tadi Bisa Kita Sisikan Biar Tidak Tercampur Saat Menggoreng Seperti Ini Jadinya Mudah Sekali Aduh Saya Tidak Bisa Nahan Selanjutnya Tinggal Dicentong Aja Bukis Goreng Sisi Keuntungannya Menggoreng Ikan Apa Namanya Telur Ikan Ini Jadi Tidak Perlu Ditutup Jadi Tidak Ada Resiko Blotus Blotus Memang Ada Si Letupan Kecil Tapi Tidak Terlalu Resiko Menggoreng Si Tupai Kemarin Itu Bumbunya Juga Disertakan Dicilupkan Juga Ke Air Nah Seperti Itu Oke Kita Tunggu Waktu Mateng Ya Jadi Dibalik Balik Sedikit Jadi Sebenarnya Dengan Kondisi Sudah Direbus Sudah Cukup Matang Jadi Penggoreng Pun Bisa Diatur Menurut Selera Kita Jadi Kalau Dia Mau Sedikit Kering Ya Ditunggu Agak Coklat Tapi Kalau Sekedar Mateng Saja Biasa Ya Tidak Usah Lama 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 Juga Bisa Jadi Tergantung Kita Selera Masing Masing Nah Ini Minyak Minyak Nya Juga Disertakan Ya Jadi Nanti Kalau Makan Disertakan Nasi Dicampurkan Dengan Minyak Minyak Itu Menjadi Sangat Masik Lagi Ini Sambil Ya Ini Kalau Yang Suka Kondisi Rebusan Begini Juga Bisa Karena Ini Juga Rasa Air Kaldunya Juga Cukup Mantap Ini Teman-teman Jadi Seperti Tadi Sudah Segitu Lengkap Tayangan Tutorial Cara Memasak Telur Ikannya Jadi Sekarang Giliran Kita Makan Bareng Jadi Total Kalau Dihitung Waktu Dari Persiapan Sampai Hingga Pengorengan Mateng Itu Sekitar Satu Jam Selanjutnya Kita Akan Coba Oke Teman-teman Jadinya Tiba Saat Penyajian Nah Seperti Ini Saya Deketin Lebih Gampang Sudah Nasi Dan Ikannya Tercampur Minyaknya Jadi Kita Bisa Campurkan Nasi Selamat Selamat Makan Indonesia Oke Selamat Sore Semua Jadi Melanjutin Tentang Edisi Kenal Biota Dalam Setiap Segmen Akhir Tayang sebuah artikel pembahasan tentang dunia di otak bawah laut jadi kembali lagi tentang pembelajaran tentang aktar tentang dunia ikan, sebenarnya yang kemarin terakhir kali kita menemui ikan yang kita masih belum tahu itu ya, yang disebutkan sebagai ikan perjagaan, saya sendiri belum paham, apakah nama ini nama yang sudah umum dalam kalangan perniagaan sementara kalau dalam pencarian di joglin kemarin belum jelas akhirnya ya seperti ini, karena selama ini kami belajar dari dunia hewan khususnya anak-anak biasanya berkaitan dengan mainan, yaitu kemudian kita sinkronisasikan dengan berbagai informasi di internet nah ikan perjagaan ini menjadi satu pertanyaan, apakah dia tipe ikan karang, ikan pelatis atau ikan kepikiran yang ada di sekitar pantai atau mendekati estuari muarai, nah tapi dengan adanya apa, indikasi adanya mata sirip tajam di bagian pangkal ekor atau kaudal fincnya jadi itu tidak bisa mengindikasikan bahwa dia adalah jenis ikan akanturidai atau ikan piso berda cuman permasalahannya, dia termasuk dalam nama spesies yang mana gitu kan nah ini kita mencari-cari dalam panduan serjen facebook jadi disebutkan bahwa family akanturidai itu terdiri dari tiga sub family yang mana ternyata diantara tiga family tadi disebutkan kalau, nah ini saya bantu gambar lalu ikannya bentuknya seperti ini ada bermacam-macam tipe ada yang agak melengkung ada juga yang agak budar oval nah ini yang panjang dia disini atau ada juga yang agak begini nah ini ini satu jenis khusus yang dibilang Morris Idol gitu ya Morris Idol nah ini juga masuk dalam keluarga cerita dalam versi ikan Nemo nah ketiga jenis ikan ini semua memiliki ciri khas adalah bentuk berbentuk di hal apa mata pisau yang ada disini ini ini setara yang bentuk ini itu memiliki ini ciri ada dua nah si ikan perjakas itu masuk dalam kalangan ini dan bentuknya memang agak manjang nah kalau secara tekstur kulit dia bukan bersisi tapi dia lebih mirip memang sama dengan jenis ikan rabbit fish atau kelompok ikan baronal jadi dia memiliki tulang kulit dengan tekstur yang agak kasar seperti kertas amplas seperti itu ya nah bagaimana dengan si ini sebenarnya dia masuk dalam subfamili yang disebut sebagai apa tadi namanya sebentar saya kaitkan dengan naso kelompok ikan ada naso jadi kenapa dia dikatakan naso jadi si serjen ini kalau naso itu sebenarnya ada satu kelompok yang memang memiliki ujung seperti ini atau dikandakan sebagai unicorn fish unicorn fish unicorn fish ya dia masuk dalam kelompok akan turi daya yang berpunyai sirip mata sirip tajam ini ya di bagian ekor nah pertanyaannya berikutnya kenapa dikatakan naso naso itu sendiri berasal dari kata berasal dari kata latihan yang berarti noso naso naso kalau yang dalam bahasa inggris akhirnya di translasi sebagai nos hidung nah ini pertanyaan juga apakah rinanusi itu sebagai terkait dengan keterabatan akar dengan ikan ini naso ya nah yang kalau ikan yang akhirnya terkuat juga bahwa namanya si ikan perjaya khas yang dimaksudkan di toko itu adalah bernama naso reti ternama naso reti kulatus nah seperti itu ya nah jadi sedikitnya kita sudah menemukan satu jawaban dari nama spesies ikan terkait oke berikutnya mungkin pada segmen saya berikutnya kita akan coba menggali lagi tentang ya kenapa ada nama ikan dori yang juga banyak menjadikan kesan apa kesimpang siuran dalam jenis spesies terkait nah itu tunggu nanti tayangannya di tayangan berikutnya tentang oke sampai jumpa dan ketemu lagi di tayangan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore atar belajar betul